Halo, co-friends. Kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan ini yuk. Kelipatan dulu nih. Perkalian, bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kalau kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua buah bilangan atau lebih. Soal yang pertama, ada kelipatan 8 dan 3, yang 8 dulu nih. 8 berarti mulai dikali 1, yaitu 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, dan seterusnya. Bisa kita daftar, kelipatan 8 adalah ini nih. 8, 16, 24, 32, 40, 48, lalu disini berarti dilanjutkan dengan bilangan, dengan kelipatan 8 juga, lalu ada 72, dan seterusnya. Kalau yang kelipatan 3 di co-friends, kita punya mulai dari 3 kali 1, ada 3, kali 2 ada 6, dikali 3 ada 9, dan seterusnya. Nah, kita bisa ditulis kelipatan 3 berapa aja, co-friends? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Titik-titik, 48, titik-titik, 72, dan seterusnya. Co-friends kalau mau mendaftar yang ada di antara titik-titik ini, boleh banget. Semangat ya! Oke, sekarang kita akan mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 3. Mana aja yang ada di kelipatan 8 dan 3? Kita punya 24, lalu ada 48, lalu ada 72. Nah, kalau co-friends melanjutkan perhitungan kelipatan ini, akan ada bilangan lagi co-friends yang menjadi kelipatan persekutuan. Jadi bisa kita tulis, kelipatan persekutuan 8 dan 3 adalah 24, 48, 72, dan seterusnya. Yeay, berhasil! Kita lanjut yuk! Ini soal yang kedua nih, kelipatan 2 dan 9. Coba, co-friends yang kerjain. Mulai dari, pinter banget, 2x1, 2x2, 2x3, dan seterusnya. Lalu yang kelipatan 9-nya seperti ini. Nah, kita udah dapatkan kelipatan 2 dan juga 9 co-friends. Kita tinggal cari nih, kelipatan persekutuannya yang mana aja sih? Kita punya 18, lalu dilanjutkan ada 36. Jika dilanjutkan lagi, kita masih punya 54, dan seterusnya. Jadi bisa kita tulis, 18, 36, 54, dan seterusnya. Yeay, berhasil! Hebat banget, co-friends! Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, co-friends!